Ruangan ini bakalan jadi ruangan paling dibenci di anime Tensura Tensu Rapat Tensu Rapat adalah sebutan orang-orang yang kesal dengan 7 episode Tensura yang terjadi beberapa minggu terakhir ini atas anime Tensura Dan jujur aja sebagai konten kreator yang seringkali berfokus membahas Tensura Wang anime paham dengan banyaknya ketidaksukaan atas beberapa episode terakhir ini Mengenai banyaknya rapat di Tensura season 3 ini bahkan peristiwa ini tidak hanya viral di Indonesia saja Di luar negeri dan juga di Jepang sendiri pun banyak yang kesal Karena Tensura selama hampir setengah core ini isinya hanya rapat saja Dan seperti yang kita tahu di Jepang Tensura adalah light novel paling laris Sehingga banyak orang telah tahu isi ceritanya Jadi terlepas kalau Wang anime telah menyebutkan dan bahkan memperingatkan kalian bahwa Tidak akan terlalu banyak action di season 3 ini Jika dibandingkan dengan season sebelumnya Wang anime mengerti kenapa kalian pada gusar Namun kalau kalian pernah baca light novel Tensura sebelumnya Kalian tentunya juga merasa aneh Karena perasaan kalian ketika membaca light novel jauh berbeda jika dibandingkan dengan perasaan kalian Saat menonton animenya Kita merasa light novelnya menarik Sementara ketika kita menonton versi adaptasi animenya Banyak diantara kita justru merasa bosan Padahal keduanya memiliki rapat yang sama banyaknya Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya sebenarnya lumayan simple Hal ini terjadi dikarenakan studio 8-bit yang menggarap Tensura Tidak bisa menerjemahkan dengan baik light novel Tensura Yang kita tahu merupakan medium tulisan Kedalam format yang baru yaitu format grafis Atau medium gambar bergerak Yang kita tahu merupakan bentuk format adaptasi anime Dan hal ini pada akhirnya berujung pada hancurnya pacing Atau penempatan alur di adaptasi animenya Dan peristiwa ini adalah salah satu penyesalan Wang anime di season 2 Padahal kita tahu betapa bagusnya season 2 Tensura Selain itu studio ini dan juga para direksinya Entah mengapa ke-ke ingin mengadaptasi seluruh scene atau adegan Yang diceritakan di light novelnya dalam adaptasi anime ini Padahal tentunya kita tahu adaptasi novel tidak akan mungkin bisa mengadaptasi seluruh scene Yang ada di novel dengan sama persis Bahkan Harry Potter yang sampai memiliki 7 judul sekalipun Tidak mungkin bisa mengadaptasi seluruh scene yang ada di novelnya Padahal yang menggarap Harry Potter adalah Warner Brothers Yang kita tahu reputasinya sudah dikenal sangat luas di dunia perfilman dan Hollywood Lantas apa yang menyebabkan studio 8-bit sangat percaya diri Kalau mereka bisa menggarap Tensura dengan seluruh scene yang ada di light novel Bisa diceritakan di animenya tanpa membuat menonton bosan Studio 8-bit ini gak sementereng Warner Bros reputasinya Tapi kok bisa-bisanya mereka merasa percaya diri kalau mereka bisa mengadaptasikan seluruh peristiwa Termasuk rapat-rapat yang ada di Tensura Tanpa membuat penonton meninggalkan tempat duduk mereka atau ketiduran Sebenarnya salah satu faktor yang dikenal dengan sebutan Faithful Adaptation atau kesetiaan adaptasi pada sumber utama ini Merupakan unsur yang wang anime mesti salahkan ketika berbicara adaptasi anime Tensura Karena seperti yang kita tahu banyak kasus adaptasi anime lain yang benar-benar tidak disukai Dikarenakan adaptasi animenya berbeda jauh dengan manga atau light novel Atau sebagian dari scene yang seharusnya ada di sumber utama Malah dihapus entah itu dikarenakan kontroversi, durasi, ataupun penyensoran Sebagai contoh kita tentunya tahu kekecewaan banyak dari pembaca manga Tokyo Ghoul Yang mana anime yang jauh sangat berbeda dengan manga yang mereka baca Tidak hanya karena unsur penyensoran atau jam tayang Namun juga dikarenakan banyak peristiwa kontroversial yang terjadi di manga Tokyo Ghoul Dianggap akan membuat para penonton pergi Sehingga peristiwa-peristiwa kontroversial tersebut dicabut dari animenya Tidak hanya itu season-season setelahnya bahkan hampir tidak lagi berusaha Mengadaptasi manga dengan benar Dan tim kreatif justru malah seenaknya memasukkan apa yang mereka mau di anime ini Dan pada akhirnya para penonton pun terutama para pembaca manga sangat marah Setelah peristiwa ini Bom review-review negatif mengenai Tokyo Ghoul membuat Tokyo Ghoul mustahil untuk dilanjutkan Dan pada akhirnya petisi untuk melakukan remake ulang dari anime Tokyo Ghoul Terus digaungkan bahkan 10 tahun setelahnya Studio Piero yang menggarap Tokyo Ghoul akhirnya dihujat keras akibat peristiwa ini Dan peristiwa adaptasi anime yang gagal dari Tokyo Ghoul ini Pada akhirnya menjadi momok yang lumayan banyak Dilihat oleh studio-studio lainnya Sebagai bentuk betapa tabunya Untuk seenaknya Menggunakan kreatifitas sendiri Mengganti apa yang telah dirumuskan dan diperlihatkan di sumber utamanya Terutama light novel dan juga manga Dan kasus yang diperlihatkan dari anime Tokyo Ghoul ini Dan juga anime-anime lainnya dengan kasus yang sama Pada akhirnya meninggalkan luka dan trauma Juga bekas yang cukup besar Bagi para studio-studio penggarap animasi anime setelahnya Tampaknya nih studio 8-bit melihat Kasus-kasus di mana studio anime dihujat dikarenakan ketidaksetiaan mereka Atau sumber utama ini mulai ketakutan Mereka tidak mau kalau studio ini dihujat Karenanya di season 3 dan season 2 Mereka berusaha mati-matian untuk mengadaptasi light novel Tensura secara setia Dan ini menurut uang anime lumayan aneh Karena Mushoku Tensei saja Baik itu di season 1 ataupun season 2 Banyak scene-scene yang dihilangkan Dan animenya masih dianggap sebagai salah satu anime isekai terbaik sepanjang masa Selain itu beberapa tindakan kreatif yang dilakukan oleh studio 8-bit di season 2 Seperti misalnya menambahkan jurus-jurus baru Veldora Yang mengacu pada pop kultur modern Seperti Soryuken dari Street Fighter Dan juga Kamehameha dari Dragon Ball Justru malah membuat anime Tensura jadi lebih bagus Daripada apa yang diperlihatkan di anime dan light novelnya Karena jelas sekali tindakan-tindakan kreatif ini Justru malah membuat Tensura menjadi salah satu anime favorit Kebanyakan penonton ketika season 2 terilis Terlepas kalau di season ini Tensura hanya mengadaptasi 2 volume saja Yaitu volume 5 dan volume 6 Di season 3 ini Tensura justru malah masih memakai pendekatan yang sama Yaitu hanya mengadaptasi 2-3 volume saja Kurang lebih dari volume 7 hingga volume 9 Banyak fandom-fandom anime adaptasi light novel lain Merasa iri dengan Tensura dikarenakan hal ini Seperti misalnya dulu Fandom Re-Zero Indonesia Yang season 2 dari Re-Zero nya Kurang lebih mengadaptasi 5 hingga 6 volume light novel Sehingga banyak scene yang dihilangkan Namun menurut wang anime Justru seharusnya untuk season ini Volume yang ditambahkan Harus lebih banyak Di anime Tensura Dikarenakan season ini adalah season politik Dan world building yang pada dasarnya Membosankan bagi sebagian besar orang Terutama orang yang belum membaca light novel Namun yang terjadi Justru malah sebaliknya Bahkan di season 3 Episode 4 Wong anime justru malah melihat Kalau episode ini pada dasarnya adalah episode filler Yang bahkan kalau dilewatkan pun Para penonton tidak akan tahu Kalau mereka telah melewatkan satu episode Dikarenakan episode ini Nggak penting-penting amat Untuk perkembangan ceritanya Di 7 episode terakhir dari Tensura season 3 Wong anime melihat kalau sepertinya Studio edit sudah kehilangan Sisi kreativitas mereka Dalam meramu pacing Yang meskipun tidak bermasalah Ketika bicara light novel Namun ketika diterjemahkan ke dalam medium anime Menjadi sangat amburadul Sehingga setiap episode pada dasarnya Hanya terdiri dari banyak rapat dan miti Padahal kalau mereka mau Mereka bisa menambahkan Berbagai macam teknik animasi Editing Transisi Ataupun menghilangkan Berbagai unsur percakapan yang tidak perlu Yang bisa membuat Kalau rapat ini tidak membosankan Namun justru yang terjadi malah sebaliknya Dan ini menunjukkan Kalau studio 8-bit juga sudah mulai malas Studio 8-bit seperti berusaha Untuk melakukan eksposisi informasi besar-besaran Di 7 episode pertama dari season 2 Yang pada dasarnya boring ini Dan berusaha untuk menjejalkan Berbagai macam informasi Yang pada akhirnya membuat Otak penonton overload Tanpa bisa mengemas Informasi-informasi tersebut Dalam cara yang lebih fun Dan lebih menyenangkan Nah yang Wong anime khawatirkan disini adalah Wong anime takut Kalau sebelum kita Memasuki momen epic Yang terjadi di season-season selanjutnya Entah itu penyelesaian konflik Dengan keluarga Rozo Perekrutan trio primordial Perang besar melawan kekaisaran Tibur Dan ataupun perang Tenma Banyak orang yang sudah tidak mau lagi Menonton Tensura Dikarenakan momen-momen luar biasa Yang akan terjadi Di season 4 dan setelahnya ini Berhasil dihancurkan oleh rapat-rapat Yang dipaksakan mesti ada di season 3 Inilah sebabnya Dulu Wong anime sempat menyarankan Untuk adaptasi anime Tensura season 3 ini Supaya mengadaptasi manga saja Yang pacingnya jauh lebih baik Dan memiliki media Yang hampir mirip dengan animenya Yaitu media grafis Dengan kata lain Manga Tensura sudah berhasil Mengadaptasi light novelnya dengan cukup baik Sehingga akan lebih mudah Untuk mengadaptasi Manga Tensura Kedalam bentuk anime Daripada mengadaptasi Sumber utamanya light novel Kedalam bentuk anime sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!